Ada pun tanah yang kau buat rumah yang besar, kau buat bangunan yang mewah, uang yang kau belikan mobil, apakah kalau mati dibawa mati? Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar? Kau bangun rumah besar, megah, mewah, itu rumah siapa? Rumah papa, datang serangan jantung, mati, penyakit terkeren di dunia, penyakit jantung, makanya orang kalau disebut sakit apa itu? Sakit jantung, keren. Makanya ada rumah sakit jantung, pernah enggak bapak ibu melihat ada rumah sakit kurap? Enggak ada, dan orang mati kena serangan jantung, loh kemarin kan masih sarapan sama kita sama-sama, iya, mana dia sekarang? Mati kenapa? Mendadak, kena serangan, pernah enggak? Sianu mati kenapa? Kena panu. Dan penyakit jantung muncul karena makanan eh? Enak. Daging kambing, sati kambing, gulai kambing, minum susu. Ada enggak orang sakit jantung karena banyak minum air putih? Enggak ada. Oleh sebab itu maka makanlah, kulu makanlah, wasrobu minumlah, wala tusrifu. Jangan berlebihan. Oh, Ustaz nyindir kami ya. Jangan tersinggung. Saya kasih tahu jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang kumat jantungnya. Mati. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kau wakamkan. Saya tidak bertanya. Tapi ingin menanyakan pada diri kita semua. Siapa yang mewakamkan tanah untuk masjid Az-Zikra galaksi Bekasi ini. Sampai malam ini solat maghrib berjamaah. Solat isya berjamaah. Acara tablik akbar. Dari mulai dalam masjid, belakang masjid, samping masjid. Sampai ke depan masjid. Depannya sana, Pak Ustaz. Belakang saya. Maka mengalir pahalanya ke makamnya. Walaupun dia tidak lagi berada di atas dunia. Amin. Ada pun yang dulu kaya. Yang uangnya banyak. Ketika dimantakan wakam sedekah tidak mau. Silakan. Hei kau orang kaya yang tak mau bersedekah. Silakan. Kau orang kaya yang tak mau berwakam. Silakan. Nanti kau akan ma... Mampus. Janganlah kasar-kasar, Pak Ustaz. Ustaz kan orang yang omongannya didengar. Kenapa bicaranya kasar, Pak Ustaz? Oke, kalau gitu kita biasa bicara lembut saja. Siapa yang tidak mau bersedekah, nanti dia akan mampus. Ustaz saya masih bingung, Pak Ustaz. Saya masih bingung, Pak Ustaz. Apa yang kau bingungkan? Apa sih beda wakam dengan infak dengan sodakoh, Pak Ustaz? Kalau infak itu harta. Kalau infak itu harta. Loh, sodakoh itu apa? Senyummu ke wajah saudaramu. Sodakoh. Yang bisa sedekah, yang tidak bisa infak. Sedekah. Makanya jangan ditulis di kotak itu kotak sedekah. Nanti orang senyum semua. Asal lewat kotak? Nakanya yang paling tepat ditulis kotak infak. Ini kotak enggak ada tulisannya sama sekali. Enggak infak di depan. Enggak ada tulisan. Berarti panitia masih ragu. Kotak infak. Karena infak itu materi benda. Kalau sodakoh, non materi. Tiap-tiap tulang sendimu, sodakoh. Bantu orang mengangkatkan barang, sodakoh. Bantu orang masang lampu, sodakoh. Kalau kau punya harta, infak. Saya punya harta mau beli lampu, infak. Saya punya harta mau beli kubah, infak. Saya enggak punya harta ngasih kubah. Datang ke sini, bantu angkat lampu. Bantu enggak bisa. Datang ke sini, senyum. Sudahlah enggak ngasih lampu. Enggak ngasih kubah. Enggak ngasih semen. Enggak bantu ngangkat. Enggak ngangkat. Masuk ke sini, mukanya. Lalu wakaf, pausat. Wakaf harus ada empat. Ada wakif. Orang yang berwakaf. Maukuf alih. Maukuf bih. Ijab. Qabul. Orang yang berwakaf. Benda yang diwakafkan. Yang nerima wakaf. Ada ijab dan qabul. Makanya enggak kita tulis di situ. Kota wakaf. Kota wakaf. Karena kalau dibuat kota wakaf. Kita kan enggak pernah akat sama kota. Hai kota, aku wakaf. Kata kota, aku terima. Aku terima. Aku terima. Alhamdulillah. Udah pausat, udah jelas pausat. Udah jelas. Ternyata ibadah itu ada ibadah badan. Melangkah kaki ibadah badan. Mengayunkan tangan ibadah badan. Mendengar pengajian ibadah badan. Melihat ibadah badan. Berzikir ibadah badan. Baca Quran ibadah badan. Ada namanya ibadah harta. Ada namanya zakat. Ada namanya imfa. Ada namanya wakaf. Ada namanya sodakoh. Sudah jelas pausat. Cuman saya sedekahnya kemana? Lazis. Bahasa Arab. Bahasa Arab, bapak ibu kalau sedang makan. Datang orang nanya. Bagaimana ini? Lazis. Lazis artinya enak. Lazis. Tapi ternyata di galaksi Bekasi, Lazis artinya bukan enak. Apa itu Lazis? Lembaga Amil Zakat Infa Az-Zikroh. Masya Allah. Kira-kira masih enak enggak? Allahuakbar. Tadi waktu Ustadz sebut Lazis, terbayang saya enak Pak Ustadz. Setelah saya tahu ternyata arti Lazis itu lembaga Amil Zakat Infa, langsung enggak enak Pak Ustadz. Maka kadang sesuatu itu enggak enak. Enggak enak di dunia, tapi enak di akhirat. Waktu diminum, pa'id. Tapi efeknya baik. Namanya jamu, bukan jambu. Tapi ada yang manis, enak, suka, menarik. Tapi ternyata efeknya tidak baik. Apa namanya? Diabetes meletus. Oleh sebab itu Lazis ini mungkin tidak enak. Lembaga Amil Zakat Infa, Masjid Az-Zikroh. Sudah di-launching. Ini sudah grand opening. Jangan seperti pembukaan rumah makan. Grand opening. Habis itu soft opening. Yang ketiga tinggal pening. Emangnya mau buat apa lagi? Masjid sudah ada. Lampunya sudah cantik. Kaligrapinya sudah keliling. Tiang-tiangnya bersalutkan emas. Lalu Lazis ini untuk apa? Anak-anak kita harus sekolah berbasis agama Islam. Itu kan di luar sudah banyak sekolah Pak Ustadz. Belum tertampung. Coba hitung sendiri. Dewan survei Indonesia. Berapa angka sekolah SMP SMA di Kota Bekasi. Berapa pondok pesantren yang bisa melahirkan para abaib, para ulama. Ketua Lazis, Alumni Al-Azhar Cairo, Mesir. Sekretaris Lazis, Alumni Al-Azhar Cairo, Mesir. Dekan kita, Fakultas Syariah, Alumni Al-Azhar Cairo, Mesir. Yang ceramah, Alumni Al-Azhar Cairo, Mesir. Saya cuma mau cerita bahwa saya pernah kuliah di Mesir. Nah, pemirsa yang dari mati Allah. Itulah tadi yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abdul Somad. Bahwa dalam kehidupan kita, memang ketika kita diberikan kelebihan, kita harus mewakafkan. Dalam segmentasi kelima berikutnya nanti, kita akan lebih dalam lagi memaknai bagaimana kita harus berwakaf dan apa sesungguhnya makna dari wakaf itu sendiri. Tetaplah bersama kami, damai indonesaku.